Polisi di Brebes menangkap sindikat pengoplos gas LPG bersubsidi 3 kg ke gas 12 kg. Sindikat ini kerap beroperasi di wilayah Pantura, Jawa Tengah. Inilah dua pria sindikat pengoplos gas LPG bersubsidi 3 kg yang dicampur ke dalam LPG 12 kg. Keduanya ditangkap tim resmob unit tipiter Satreskrim Pores Brebes. Para pelaku yakni MK, warga Jatibarang Kabupaten Brebes yang berperan sebagai pemasok sekaligus pelaku penyulingan gas LPG bersubsidi 3 kg ke dalam gas LPG 12 kg. Pelaku lain, WN, warga Pekalungan yang berperan sebagai orang yang memasarkan. Saat diinterogasi, tersangka MK mengaku setiap mengoplos ke dalam gas 12 kg, dirinya membutuhkan 4 gas LPG 3 kg. Ia membeli pertabung gas 3 kg sebesar 20 ribu rupiah, kemudian dijual tersangka WN dengan harga 113 ribu rupiah pertabung gas 12 kg. Terus dimasukkan ke? 12 kg. Itu per kilonya dijual berapa yang non-jual? 117 ribu rupiah. Padahal kamu beli belanjanya berapa? Satu tabung besar itu membutuhkan berapa gas melon? Untuk mengisi tabung non-subsidi yang biru, itu membutuhkan berapa gas melon? 4. 4 ya? Modal kamu berarti 20 ribu kali 4 ya? Dijual berapa? Yang non-subsidi berapa? Yang tabung biru dijual berapa? 117 ribu rupiah. Ucap apa dong? Baru setahunan lebih. Kasat reskrim Pores Brebes, Idewa Gede Aditya Krishnanda mengungkapkan, satu tabung gas berisi 12 kg oleh tersangka WN dijual ke pasaran hingga 200 ribu rupiah. Saudara MK ini akan secara berkeliling ya, membeli tabung gas LBG ukuran 3 kg atau tabung gas bersubsidi. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan, tabung gas 50, tabung gas 12 kg, selanjutnya barang itu akan dikirim ke kota Pekalongan. Jadi selama satu minggu dia mengirim dua kali ke saudara WN, dan itu sudah dilakukan kurang lebih selama dua tahun. Transportasi pengiriman tabung gas tersebut ke wilayah kota Pekalongan. Dalam penanganan perkara ini juga kami sudah melakukan pemeriksaan redapsi saksi, termasuk juga sudah melakukan perusahaan ahli dari pihak Pertamina. Bila dihitung selama dua tahun yang bersantutan menjalankan usaha ini, usaha ilegal ini, ditapsir negara mengalami kerugian sebanyak 1,5 miliar. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita dua mobil bak terbuka dan puluhan tabung gas LPG, baik 3 kg maupun 12 kg. Akibat perbuatannya, negara telah dirugikan hingga 1,5 miliar rupiah. Kedua tersangka terancam kurungan lima tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One, mengabarkan.